Hai guys hari ini semua buat polupis jadi sama ambil daun dia dulu ini daunnya ada di belakang rumah kami sejak saya tidak jalan jauh ah saya di belakang rumah sejak jadi kita ambil daun dulu untuk kita masih jadi pembungkus pelupis tapi hati-hati mau ambil ada duri ini yang lain saya sudah ambil tadi saya rasa begini ini cukup sudah untuk satu family untuk proses seterusnya kita tengok di rumah tidak mau nulung saya bilang kami di belakang rumah sejak naik itu bukit tadi bukit yang begini sejak tinggi di rumah sudah di dapur kami sudah di belakang dapur nih ada kami tanam ada kami tanam serai-serai banyak lagi lah di sana pun ada tapi yang lain belum membesar lagi ini saja yang paling besar ada petik-petik ada pisang-pisang bertanamlah mengikut saranan kerajaan sekarang nih sama cuci ini daun tadi yang saya ambil di bawah tuh tadi kan dia bentuk kipas sekarang tinggal satu-satu lagi saya sudah potong dia satu-satu so no mau kipas-kipas inilah yang akan kita gunakan untuk waktu kita balut itu beras pulut tuh jadi kalau lupis sudah siap cuci sikit cuci sebab beras kami pun sikit saja yang sekarang nih yang mama saya ajar kasih rendam dengan minyak saja sebab kita simpan beberapa hari pun tidak bangas kalau santan cepat bangas kita teruskan kalau tidak mau lebar nih tidak mau besar tuh kalau lupis lupa di sini oke nah mama siapa yang menjadi sudah ini saya gunting lah kan emak ada beberapa sudah yang kami buat terus saya mau kasih tengok kamu cara dia lah terus lipat begini lepas tuh lagi lipat lagi satu kali dan inilah yang jadi kita punya bag simpanan beras masuk sipul lepas tuh pusing 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 lagi di atas senang sejak kan saya pun baru belajar ini sebenarnya tapi sepandai sudah lah mama saya ajar saya yang kecil lagi kan emak kecil lagi saya belajar waktu itu saya baru tadi kak mama saya bilang anak belajarlah nih supaya kau dapat jual nanti kalau kau besar sudah dia bilang kalau saya belajarlah tahun satu belum lagi saya pandai kan emak tahun dua saya belum lagi pandai tahun tiga saya pandai-pandai sudah sedikit sekarang sudah tua-tua nih baru saya pro jadi begitulah dalam kehidupan kita nih jadi ada benda yang kita berlahir-lahir saja kita pandai sudah kecuali Tuhan bagi kita talenta saya rasa yang buat-buat kolupis ini bukan talenta saya jadi saya perlu struggle begitu juga untuk mendapatkan duit di dunia nih kalau lahir-lahir tidak kaya berusaha cari duit contohnya kamu jual serai jual lagi di kolupis kamu mau beli kan bisa jual tiga ini satu ribu sedap ini tapi kalau saya yang hari ini saya guna minyak tapi selalunya kalau saya sendiri saya punya resepi saya guna santan ini mama saya punya resepi hari ini jadi saya pun mau try lah coba ke mama saya bilang jangan tonton pirang-pirang makan nih burus eh burus beras beras pulut sama minyak ini lah yang kasih besar kamu ini dia bilang jadi saya pun mau makan bukan lah benda juga nih yang minyak ini karena mak mama saya ini spotting mbak untung kalau kamu dapat kabin saya ini mama saya spotting betul kalau kamu kabin saya mama saya kalau kamu jaga anak kita betul kata mak mama saya ini masih muda nih muka dia masih macam muka saya iya mati di kamera mak jangan kamu cakap mama saya tidak spotting kamu nampak sudah kan cara-cara buat kami buat dulu ah kayak ini baru saya nampak tadi disana belakang pintu diberkasi lisok di belakang pintu rupanya diorang buat pulata di petang saya tidak tahu pun diorang buat jadi mama saya pakar nih buat ah sekarang saya isilah beras selain kalau lupis saya masak mie ketupak lagi isi sejak jangan malu-malu masuk segala semuanya lagi sedap bani kalau ada santan tapi sekarang malah sudah mau ambil santan malam sudah minyak sejak supaya tiga bulan simpan pun sudah basi tapi dia memang lembab basi lah lembab tangas berbanding dengan kita guna santan oke ketupak duduk silah nikmati sayang menat memasak malam ke pagi ini bentuk lain siapa yang buat nih nah oke saya kasih masuk dulu semua nih disini terus saya kasih tengok kamu proses seterusnya paling senang beginilah dia punya buka sekarang kita pingin masak di api cara supaya kita mau kita tahu dia sudah masakan tidak kita nampak dia full full dan kalau kita tekan teda ruang sudah dia keras kita panaskan api dan kita biarkan dia masak nanti kita cek balik saya rasa masak sudah nih saya pegang-pegang pun macam oke perfect sudah sempat lagi sama andi tadi yang lain sudah bagi saya kita try dulu apa beza guna santan dan guna minyak dan kita try sekarang kita buka nih value fish sudah makan sudah lama sudah tidak makan sejak saya masuk saya tidak makan sudah sampai saya habis siju sampai saya konbo sampai saya torja tidak sudah saya makan baru hari ini dapat makan ini pun buatan diri sendiri ini sudah jauh beza juga dengan yang ada santan mungkin kalau ada santan dia ada rasa manis-manis lah ini memang dia rasa itu beras pulut sejak sedap rasa asli dan kita boleh simpan dalam beberapa hari lebih sedap kalau harus minum dengan milo atau kopi malam pun tidak terlapar juga kita buka dulu ini ketupat yang saya nampak di belakang pintu tadi tidak tahu siapa yang buat ini panas rasanya sama juga tapi dia punya bentuk yang beza tapi saya mau kasih tahu saya mau kasih tinggung kamu juga ini ada yang leparkan yang kamu nampak terus kamu pilih buat ketupat siapa panah hebat ketupat kamu panah ya saya mencari orang yang panah ketupat panik masih jadi suruh hati soal kalau mau coba di rumah bagi yang pandai buat ketupat kamu boleh buat dan yang buat koli prismi paling senang ini tradisional puda jarang nih kalau tidak pandai buat jarang dapat makan so selamat mencoba jangan lupa subscribe aku channel dan kedumpau channel saya punya videographer bye